Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di kelas Bahasa Arab Di video kali ini kita akan membahas Bahasa Arab untuk kelas 7 Madrasah Sanawiyah Atau sekolah menengah pertama Untuk referensinya Saya menggunakan buku Bahasa Arab Untuk kurikulum 2013 Tapi nanti mungkin bagi adik-adik yang punya Bukunya Nanti ketika kalian buka buku kok materinya beda Nah mohon maaf ini bukan materinya yang beda Tapi urutannya yang sengaja Saya urutkan lagi Untuk memudahkan Saya mengajarnya Dan mungkin nanti soal-soalnya pun Akan berbeda karena disesuaikan Dengan materi yang saya bawakan Di pertemuan pertama Kita akan membahas tentang bab satu Yaitu At-ta'rifu bin nafsi At-ta'rifu bin nafsi Artinya Perkenalan diri Pada bab satu ini Kita akan membahas Pertama Kata ganti Kemudian Muzakar dan Mu'annas Langsung saja ya Kata ganti Dalam bahasa Indonesia Kita mengenal Kata ganti orang pertama Ada kata ganti orang kedua Kemudian kata ganti orang ketiga Kemudian Kata ganti orang pertama Kedua dan ketiga ini Ada yang berbentuk tunggal Atau satu orang Dan jama' Atau dua ke atas Jadi semuanya total Dalam bahasa Indonesia Kita mengenal Ada enam kata ganti orang Yang pertama Saya Kemudian kita Kamu Kalian Dia Dan mereka Tapi dalam bahasa Arab Kita akan mengenal Lebih banyak Kata ganti orang Kenapa? Karena akan dibagi Menjadi beberapa Kata ganti Sama seperti bahasa Indonesia Di dalam bahasa Arab juga Ada kata ganti orang pertama Kata ganti orang kedua Dan kata ganti orang ketiga Tapi kemudian dipisah lagi Menjadi kata ganti untuk mudakar Atau untuk laki-laki Dan untuk muhanas Atau perempuan Kemudian dibagi lagi Menjadi kata ganti untuk Mufrod atau tunggal Kata ganti untuk musanna Atau dua orang Dan kata ganti untuk jama' Atau tiga orang ke atas Jadi total semuanya Ada empat belas domir Atau kata ganti orang Tapi di pertemuan kali ini Di pada awal-awal pelajaran Kita tidak akan membahas semuanya Kita hanya akan membahas Kata ganti yang Mufrod atau tunggal Jadi kita akan membahas Enam Mohon maaf Lima kata ganti ini Yang pertama Kata ganti orang pertama Itu Ana Ana artinya Saya Ana ini bisa dipakai Untuk mudakar Laki-laki Maupun muhanas Sama Menggunakan Ana Kemudian kata ganti orang kedua Ini dipisah Ada yang untuk mudakar Laki-laki Dan untuk muhanas Perempuan Untuk mudakar Atau laki-laki Kita menggunakan Anta Anta Artinya Kamu Laki-laki Kemudian untuk muhanas Kita menggunakan Anti Anti Artinya Kamu Perempuan Kemudian untuk kata ganti orang ketiga Ini juga dibagi Ada untuk mudakar Laki-laki Dan untuk muhanas Atau Perempuan Untuk mudakar Kita menggunakan Hua Hua Artinya berarti Dia Laki-laki Kemudian untuk muhanas Kita menggunakan Hia Hia Artinya Dia Perempuan Sekarang kita coba hafalkan Ana Anta Anti Hua Hia Ana Saya laki-laki Atau perempuan Anta Kamu laki-laki Anti Kamu perempuan Hua Dia laki-laki Hia Dia perempuan Ana Anta Anti Hua Hia Sekarang Kita akan coba Mengaplikasikan Kata ganti Yang lima tadi Yang sudah kita pelajari Kedalam sebuah kalimat Atau percakapan Sebelumnya Untuk memudahkan Pengaplikasian Kata ganti Dalam sebuah kalimat Atau percakapan Tentunya kita Perlu mengenal Beberapa kata Untuk melengkapi Kalimat tersebut Ini ada Beberapa kosa kata Ada tiga Itu murid Guru Dan pedagang Murid Dalam bahasa Arab Adalah Tolibun 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 Artinya murid Tapi untuk mudhakar Atau laki-laki Sedangkan Murid perempuan Kita tinggal Menambahkan Tak marbutoh Nah ini Tak marbutoh Namanya Tak marbutoh Di akhir kata Menjadi Tolibatun Murid Laki-laki Tolibun Murid perempuan Tolibatun Yang kedua Guru Dalam bahasa Arab Mudar Risun Mudar Risun Sama seperti Tolibun tadi Mudar Risun Adalah guru Untuk mudhakar Atau guru Laki-laki Sedangkan Untuk mu'anath Atau guru Perempuan Tinggal Kita tambahkan Tak marbutoh Di Akhir kata Menjadi Mudar Menjadi Guru laki-laki Mudar Risun Guru perempuan Mudar Risun Kemudian yang ketiga Pedagang Dalam bahasa Arab Ba'ion 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 Adalah Pedagang Untuk mu'zakar Atau laki-laki Sedangkan Untuk mu'anas Atau perempuan Kita tinggal Tambahkan Tak marbutoh Di akhir kata Menjadi Ba'i'antun Ba'i'antun Pedagang laki-laki Ba'i'un Pedagang perempuan Ba'i'antun Ini Dihafalkan Kosa kata ini Supaya Memudahkan kita Untuk pengaplikasian Kata ganti Tadi Yang sudah kita pelajari Murid Tolibun Tolibatun Guru Mudarrisun Mudarrisatun Pedagang Ba'i'un Ba'i'atun Sekarang Kita akan coba Untuk mengaplikasikan Kata ganti Kedalam beberapa Kalimat Kita akan coba Menerjemahkan Kalimat-kalimat berikut Kedalam bahasa Arab Yang pertama Saya Ahmad Saya seorang Murid Saya Ahmad Saya seorang Murid Saya Itu Ana Ahmad Ahmad Sama Saya Ahmad Ana Ahmad Saya Ana Seorang Murid Seorangnya Tidak usah Diterjemahkan Jadi anggap saja Katanya itu Kalimatnya itu Saya Murid Saya Murid Ana Murid Dalam bahasa Arab Dalam bahasa Arab Tolibun Ada Tolibatun Karena Ahmad ini Laki-laki Maka kita menggunakan Kata untuk Muzakar Atau laki-laki Yaitu Tolibun Murid Laki-laki Jadi terjemahannya adalah Saya Ahmad Ana Ahmad Saya Murid Ana Tolibun Kemudian Kalimat yang kedua Saya Hilyah Saya Seorang Murid Seperti tadi ya Seorangnya Tidak usah Diterjemahkan Anggap saja Kalimatnya itu Saya Hilyah Saya Murid Saya Hilyah Ana Hilyah Saya Murid Ana Murid Murid ini Ada Tolibun Ada Tolibatun Karena Hilyah Ini Perempuan Maka Kita menggunakan Kata untuk Mu'anas Atau Perempuan Yaitu Tolibatun Murid Perempuan Maka Terjemahannya Ana Hilyah Ana Tolibatun Ana Hilyah Ana Tolibatun Karena Ana ini Bisa dipakai Untuk Muzakar Ataupun Mu'anas Maka Sama tadi Terjemahannya Untuk Muzakar Ataupun Untuk Muanas Laki-laki Maupun Perempuan Kita menggunakan Ana Kemudian Yang membedakan Di sini Ketika tadi Ahmad Kita menggunakan Tolibun Karena Ahmad Laki-laki Ketika Hilyah Kita menggunakan Tolibatun Karena Hilyah Ini Perempuan Maka Kita Terjemahkan Murid Di sini Tolibatun Atau Murid Perempuan Kalimat Yang ketiga Kamu Azam Kamu Seorang Guru Atau Kita Anggap Kalimatnya Kamu Azam Kamu Guru Azam Ini Laki-laki Maka Kamu Kita Menggunakan Anta Bukan Anti Karena Anti Ini Untuk Mu'anas Atau Perempuan Kita Menggunakan Anta Untuk Mu'zakkar Atau Laki-laki Berarti Terjemahannya Anta Azam Anta Mudar Risun Guru Di sini Kita Menggunakan Mudar Risun Bukan Mudar Risatun Karena Mudar Risun Untuk Mu'zakkar Dan Azam Ini Laki-laki Atau Mu'zakkar Jadi Terjemahannya Anta Azam Anta Mudar Risun Yang Perlu Ditekankan Diperhatikan Baik-baik Adalah Kesesuaian Ketika Azam Ini Laki-laki Kemudian Kita Sesuaikan Domir Atau Kata Gantinya Juga Harus Menggunakan Kata Ganti Untuk Mu'zakkar Atau Laki-laki Anta Jangan Menggunakan Anti Kemudian Mudar Risun Gurunya Pun Ini Untuk Mudakar Mudar Risun Jangan Menggunakan Mudar Risatun Kita Akan Coba Supaya Lebih Paham Lagi Ke Kalimat Yang Keempat Kamu Aminah Kamu Seorang Guru Atau Kamu Guru Nah Kalau Tadi Itu Mudakar Laki-laki Yang Ini Mu'anas Perempuan Aminah Aminah Ini Perempuan Maka Kamu Kita Tidak Menggunakan Anta Tapi Menggunakan Anti Yaitu Kata Ganti Orang Kedua Untuk Mu'anas Atau Untuk Perempuan Jadi Terjemahannya Anti Aminah Anti Guru Ini Kita Menggunakan Mudar Risatun Itu Guru Untuk Mu'anas Artinya Guru Perempuan Jadi Terjemahannya Adalah Anti Aminah Anti Mudar Risatun Aminah Ini Perempuan Maka Kita Menggunakan Kata Ganti Orang Kedua Untuk Mu'anas Atau Perempuan Yaitu Anti Jangan Menggunakan Anta Kemudian Guru Pun Kita Terjemahkan Mudar Risatun Bukan Mudar Risun Karena Aminah Ini Mu'anas Maka Kita Menggunakan Terjemahan Untuk Guru Perempuan Mudar Risatun Kita Coba Lagi Supaya Lebih Paham Lagi Kita Coba Terjemahkan Kalimat Yang Kelima Dia Mahmud Dia Pedagang Dia Mahmud Dia Pedagang Mahmud Ini Laki-laki Berarti Muzakar Maka Dia Kita Menggunakan Kata Ganti Orang Kedua Untuk Muzakar Yaitu Hua Hua Mahmud Hua Mahmud Hua Pedagang Kita Maka Maka Gunakan Pedagang Untuk Muzakar Atau Laki-laki Berarti Terjemahannya Hua Mahmud Hua Ba'iun Mahmud Laki-laki Kita Menggunakan Kata Ganti Orang Untuk Laki-laki Atau Muzakar Hua Kemudian Ba'iun Juga Ini Pedagang Laki-laki Artinya Hua Mahmud Hua Ba'iun Jadi Jangan Menggunakan Hiya Karena Hiya Ini Untuk Mu'anas Jangan Mahmud Ini Laki-laki Atau Muzakar Yang Kenam Kita Coba Terjemahkan Dia Roshidah Dia Pedagang Nah Roshidah Ini Perempuan Berarti Dia Kita Menggunakan Kata Ganti Orang Ketiga Untuk Mu'anas Atau Perempuan Yaitu Hiya Jangan Menggunakan Hua Hua Ini Untuk Muzakar Sedangkan Roshidah Itu Perempuan Maka Kita Menggunakan Hiya Untuk Mu'anas Maka Terjemahannya Hiya Roshidah Hiya Ba'i'atun Menggunakan Ba'i'atun Untuk Mu'anas Terjemahannya Hiya Roshidah Hiya Ba'i'atun Roshidah Ini Perempuan Maka Kita Menggunakan Kata Ganti Untuk Perempuan Mu'anas Hiya Kemudian Pedagang Kita Terjemahkan Juga Pedagang Perempuan Ba'i'atun Yang Ada Takmar Butohnya Di Akhir Katanya Coba Perhatikan Anak Ahmad Anak Tolibun Jadi Ahmad Muzakar Maka Kita Menggunakan Tolibun Untuk Muzakar Anak Ini Sama Saja Untuk Muzakar Mu'anas Tetap Anak Anak Hilyah Anak Tolibatun Hilyah Ini Perempuan Maka Tolibatun Kita Menggunakan Tolibatun Bukan Tolibun Tolibatun Artinya Murid Atau Murid Perempuan Anta Azam Anta Mudar Risun Azam Ini Laki-laki Maka Kita Menggunakan Anta Yaitu Kata Ganti Orang Kedua Untuk Muzakar Anta Kemudian Mudar Risun Guru Laki-laki Jangan Mudar Risatun Anti Aminah Anti Mudar Risatun Aminah Ini Perempuan Maka Kita Gunakan Anti Kemudian Kita Terjemahkan Guru Ini Mudar Risatun Atau Guru Perempuan Jangan Kebalik Jika Azam Ini Laki-laki Maka Gunakan Anta Jangan Anti Kemudian Aminah Ini Perempuan Maka Gunakan Anti Jangan Anta Kemudian Huwa Mahmud Huwa Ba'iun Mahmud Ini Laki-laki Atau Muzakar Maka Kita Gunakan Kata Ganti Orang Untuk Muzakar Juga Itu Huwa Bukan Huwa Mahmud Huwa Ba'iun Kemudian Pedagang Kita Terjemahkan Ba'iun Yaitu Pedagang Laki-laki Bukan Ba'iatun Pedagang Perempuan Huwa Roshidah Huwa Ba'iatun Roshidah Ini Perempuan Maka Kita Gunakan Kata Ganti Untuk Perempuan Yaitu Huwa Huwa Roshidah Huwa Ba'iatun Cukup Sekian Pelajaran Kita Kali Ini Mudah-mudahan Adik-adik Semua Paham Pada materi Kali Ini Kalau Belum Paham Bisa Ditanyakan Di Media Sosial Di Comment Atau Di Media Sosial Yang Lain Jika Sudah Paham Bisa Langsung Saja Menuju Ke Video Selanjutnya Syukran Ilaliko Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh an Yo Y Y Yo Yo